Assalamualaikum teman-teman berjumpa di ID Kreatif Channel oke teman-teman jika kamar mandi kalian itu bau pesing, bau gak enak ya pokoknya bau yang tidak sedap kalian harus menonton video ini sampai habis pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik ya teman-teman atau membuat bagaimana cara kamar mandi kalian itu menjadi sangat wangi ya teman-teman dan tentunya tidak bermodalkan banyak cuma bermodalkan sangat murah sekali kamar mandi kalian itu bisa menjadi seperti hotel ya teman-teman jadi kita itu betah di kamar mandi waktu mandi gak bau pesing lagi gak bau pokoknya baunya menjadi sangat wangi sekali oke bagaimana caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya oke teman-teman jadi agar kamar mandi kita itu yang menjadi wangi kita memerlukan beberapa bahan yaitu kita memerlukan sebuah pengharum pengharum pakaian seperti ini ya teman-teman kalau saya menggunakan ini ya yang warna biru seperti ini kalau untuk kemasan ini terserah ya teman-teman merknya pun juga bebas oke dan bahannya kedua saya menggunakan sebuah sampo ya teman-teman dan sampo ini merknya juga bebas ya gak harus seperti ini kalau ini saya menggunakan dua buah saset seperti ini oke bagaimana caranya kita langsung siapkan ini ya teman-teman sebuah wadah seperti ini ya lalu si pengharum pakaiannya kita masukkan ke dalam sini ya nah kita masukkan seperti ini kita gunting-gunting ya wow ini guntingnya sudah ketel teman-teman ini bagaimana ini kita sobek memakai tangan saja seperti ini ya nah seperti ini lebih simple kita sokkan seperti ini oke mantap wow ini benar-benar wangi ya jika dirasa satu kurang banyak kalian bisa menambahkan atau menggunakan dua saset ya teman-teman oke dan yang kedua kita gunakan sampo ya saya menggunakan sampo clear karena ini juga sangat wangi sekali jadi ini kita masukkan ya nah seperti ini kita campurkan oke mantap dan ini juga kita masukkan ya teman-teman oke dan sepertinya pengharumnya tadi kurang banyak ya teman-teman jadi saya menambahkan satu lagi ya agar wanginya itu menjadi tahan lama ya teman-teman kita tambahkan satu lagi ya oh ini kok susah disobek teman-teman kita menggunakan cutter saja seperti ini nah mantap kita sokkan oke mantap sekali dan hasilnya seperti ini ya ini coba kita aduk dulu ya teman-teman wow dan ini kelihatannya masih kental ya teman-teman jadi perlu kita tambahkan air ya ini nantikan biar menjadi lebih banyak ya teman-teman dan tentunya agar hemat jadi kita tambahkan air seperti ini oke mantap kita penuhkan seperti ini ya dan kita aduk-aduk ya teman-teman wow ini benar-benar sangat mantap sekali ya oke dan ini ya teman-teman agar baunya ini menjadi lebih kuat ya teman-teman kita perlu menambahkan satu bahan lagi ya nah kita tambahkan sebuah cuka dapur ya teman-teman atau asam cuka seperti ini ini berfungsi untuk penguat aroma ya teman-teman atau penguat rasa jadi baunya ini nanti lebih tajam ya teman-teman jadi lebih awet kita tambahkan sedikit saja ya gak usah banyak-banyak oke seperti ini wow aromanya itu langsung menyebar ya langsung tajam ya teman-teman wanginya oke mantap sekali setelah itu kita letakkan di sebuah botol bekas ya oke jadi kita letakkan di botol bekas seperti ini nah untuk memudahkan kita untuk mengaplikasikannya teman-teman nah kita sokkan seperti ini oke mantap dan setelah itu tutupnya ini kita lubangi kecil ya teman-teman nah ini agar nanti itu menghemat pemakaian ya jadi ini kita lubangi teman-teman tutupnya menggunakan cutter seperti ini nah kita lubangi kecil seperti ini oke dan hasilnya seperti ini ya lalu kita pasang kembali ya nah kita pasang seperti ini nah jadi ini nantikan keluarnya air cuma sedikit ya keluarnya ini jadi sangat hemat sekali ya oke kita langsung praktekan ya teman-teman oke teman-teman jadi pemakaiannya itu sangat mudah sekali ya nah biasanya di bagian sini itu berbau sangat pesing sekali ya teman-teman karena kita atau orang-orang itu kurang untuk penyiramannya ya jadi kita semprotkan ini seperti ini nah seperti ini otomatis bau-bau pesing itu langsung hilang ya dan disini terutama di tembok-tembok ini ya teman-teman terutama disini teman-teman wow ini harus kita beri cairan ini ya biar ini sangat wangi sekali tidak bau-bau pesing lagi ya nah seperti ini wow menjadi wangi seperti hotel oke teman-teman jadi itu tadi ya bagaimanakah cara membuat pengharum kamar mandi ya teman-teman hanya dengan bermodalkan pengharum pakaian dan sampo kamar mandi kalian itu akan menjadi seperti hotel oke sekian video dari saya teman-teman semoga bermanfaat nantikan video-video selanjutnya nah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ide kreatif channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati